tanggal tua kita masaknya yang simpel-simpel aja yaitu olahan kacang panjang ditambahin tempe terus dimakan dengan nasi hangat yang berkuah-kuah gini pasti enak rasanya nah langsung aja ya ke caranya sebelumnya assalamualaikum semoga pada dalam keadaan sehat semua disini ini pakai yaitu kacang panjang ini beratnya kurang lebih 150 gram atau sesuaikan dengan kebutuhan rumah masing-masing nanti dipotong-potong ya dan ini sebenarnya bisa diganti yang gak mau pakai kacang panjang buncis pun bisa untuk menu ini lalu siapkan juga tempe secukupnya boleh juga diganti dengan tahu nantinya nanti silakan teman-teman potong nah disini ini memotongnya agak memanjang begitu nah kalau udah silakan nanti sisikan tempenya juga lalu kemudian siapkan disini pakai cabai hijau keriting ini banyaknya selera masing-masing aja boleh dicampur juga dengan cabai merah dan juga misalnya cabai rawit yang mau agak pedas itu juga bisa nantinya lalu untuk bumbu irisnya bawang merah ini boleh pakai 4-5 siung aja udah cukup lalu berikutnya dengan bawang putih kalau bawang putihnya teman-teman boleh pakai yang ukuran besar ya boleh pakai 3 tapi kalau ukurannya kecil teman-teman boleh pakai 4-5 siung nanti diiris juga dan kemudian disini ini pakai yaitu tomat ini boleh pakai tomat hijau ataupun merah pokoknya kalau akhir bulan ini boleh menyesuaikan aja baik tomatnya gak mesti wajib bersih sama atau yang gak mau pakai tomat boleh di skip aja nantinya lalu dipotong-potong aja tomatnya dan kemudian siapkan juga lengkuas kurang lebih sejempol aja boleh di memarkan atau diiris tipis-tipis seperti ini lalu disini ini pakai untuk biar gurih nanti rasa lauknya ini tambahkan yaitu jambal roti ini pakai 2 potong aja atau teman-teman boleh ganti dengan udang yang basah udang kering itu juga bisa untuk menu ini lalu selanjutnya kita akan tumis dulu dengan minyak secukupnya yaitu tumis bawang putih terlebih dahulu biarkan nanti aromanya tercium ya setelah tercium boleh teman-teman tambahkan disini nantinya yaitu yang pakai ikan jambal roti tambahkan langsung atau yang pakai udang misalnya silakan tambahkan nanti ditumis dulu sebentar sampai sedikit nanti jambal rotinya agak berubah warna bagian kulitnya lalu setelah itu silakan teman-teman tambahkan bumbu iris lainnya yaitu bawang merah dan juga lengkuas serta yang pakai petai disini boleh tambahkan petainya lalu nanti di aduk ini ini petainya sebenarnya yang gak suka pun sebenarnya kalau mau pakai pakai aja sedikit biar nanti rasa aroma kuahnya itu menjadi lebih enak lalu tambahkan juga 1-2 lembar daun salam nah buat teman-teman yang punya serai di rumah silakan tambahkan kebetulan ini lagi habis di rumah gak punya serai lalu setelah ditumis tambahkan disini yaitu tempenya atau tahunya nah kalau tahu sebaiknya tunggu bahan lain aja ya biar nanti kalau tahu kan kalau gak digoreng dulu bakal cepat nanti hancurnya takutnya lebih hancur jadi sebaiknya kalau tahu teman-teman bisa goreng dulu sebentar baru masukin ke dalam ini lalu nanti setelah ditumis sudah mulai berubah warna sedikit tempenya silakan tambahkan air untuk takaran airnya ini menyesuaikan ya dengan banyak bahan yang teman-teman gunakan nah semakin banyak bahan semakin banyak teman-teman menggunakan bawang merah dan juga bawang putihnya lalu selanjutnya silakan tambahkan juga disini ini pakai santan instan yang dipakai ini gak nyampe setengah dari santan instan yang ukuran kecil jadi ini bisa dikira-kira maunya lebih kental nanti hasil akhirnya atau maunya encer silakan menyesuaikan lalu tambahkan juga ketumbar bubuk dan juga garam serta sedikit kaldu bubuk nanti semuanya dimasak ini ya sambil terus teman-teman aduk biar nanti gak pecah santan juga disini lalu kalau sudah mulai sedikit mendidih silakan tambahkan yaitu kacang panjangnya dan juga cabai yang telah kita iris serong tadi nanti dimasak ini sambil sesekali nanti diaduk terus biar nanti hasilnya juga bagus dan merata matangnya nah kalau sudah mulai semuanya mendidih seperti ini ya terlihat silakan teman-teman tambahkan yang pakai tomat tambahkan tomatnya nanti dimasak ini biarkan dulu nanti sedikit ini ya tomatnya biarkan layu dulu dan semua bumbu menyatu dulu jadi biar rata dulu bumbunya masuk dulu ke kuahnya nanti jangan lupa disini setelah itu bisa koreksi rasa juga disini pastikan nanti semua bahannya atau rasanya sudah pas menurut teman-teman nah karena ini menggunakan kacang panjang jadi sebenarnya kita gak perlu terlalu lama ya biar nanti kacang panjangnya tetap bagus pas kita makan oh gak terlalu lembek atau layu tapi ini kembali ke selera juga kalau yang suka kacang panjangnya lebih layu lagi silakan dilamakan dan ini kalau udah pas semua nanti diaduk aja matikan apinya lalu diaduk aja terus dulu sampai nanti uapnya hilang ya jadi nanti pas kita pindahkan ke piring saji itu lebih bagus hasilnya nah kalau sudah mulai uapnya hilang seperti ini silakan teman-teman pindahkan ke piring saji segera ini bisa aja teman-teman tambahkan juga misalnya telur ceplok dalamnya itu juga bisa jadi pokoknya selera kita bisa menyesuaikan ya dengan bahan yang teman-teman gunakan dan hasilnya seperti ini silakan coba di rumah semoga bermanfaat sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya Assalamualaikum